Oke, terima kasih kepada moderator, Bapak Faruk Abdurra'uf, Ibu Dekan, Pak Kepas Teknik, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, kemudian Bu Dariati, kebetulan juga beliau adalah dosen saya, Pak S1, Pak Dr. Supriyadi, STP MPD, kemudian MC dan moderator yang saya, Pak Ati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan belum bosan ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti materi kali ini. Kita bahas dulu tentang apa sih atau siapa sih musuh kita nih sebenarnya dalam publikasi ilmiah ini. Nah, kalau kata Sunsu nih, bahwa kalau kita mengetahui atau memahami siapa musuh kita, kemudian medannya seperti apa, dalam peperangan apapun kita pasti akan menang. Nah, musuh sebenarnya yang jadi musuh di sini adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang sebenarnya, ya tadi seperti dikatakan Bu Dekan, ya agak males, kemudian ya kadang-kadang ntar dulu leh ditunda-tunda segala macam gitu ya. Nah, karena jika dikerjakan, selesai. Kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai. Kalau nggak dimulai ya nggak akan ada hasilnya. Nah, maka berproses saja mulai dulu dari kapan, dari sekarang. Karena apa? Karena editor, reviewer, dan proses itu sebenarnya hanya jalan saja. Nah, lalu apa pentingnya sih jurnal atau publikasi di jurnal nasional ini? Sebelumnya acara ini memang hanya untuk disetujukan kepada mahasiswa, yaitu untuk jurnal nasional. Lalu kemudian ada kawan-kawan dari guru dan dosen juga meminta, dan luar biasa antusiasmenya, terima kasih. Kepada teman-teman, dosen maupun mahasiswa yang telah hadir sampai hari ini, sampai jam segini masih di depan laptop atau di monitor. Pentingnya sebenarnya begini, kita lihat dulu, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, simpelnya untuk syarat kelulusan, agar bisa masuk dalam sidang skripsi, baik itu prosiding maupun jurnal nasional. Lalu yang kedua, biasanya untuk guru. Biasanya ini untuk kepangkatan. Untuk kepangkatan, untuk naik golongan 3 dari 3A, 3B, 3C, 3D, sekarang sudah mulai diterapkan adanya publikasi. Kemudian yang terakhir, dosen atau profesional. Ini kepangkatan. Di mana sertifikasi dosen dan kepangkatan itu mensyaratkan publikasi. Kalau golongan 3, itu untuk kepangkatannya Sinta 6 sampai Sinta 3. Untuk golongan 4, Sinta 1, Sinta 2, dan juga biasanya kalau dosen ini untuk hibah penelitian. Sama seperti tadi ya, Pak Supri juga sudah mendapat hibah penelitian. Kami juga di ini. Nah, ini kan umumnya untuk ini. Lalu, pembahasan kita akan batasi sampai dengan nasional akreditasi Sinta 2 saja. Karena tadi kalau kita larikan nasional, kita cari moderatnya antara mahasiswa yang kebanyakan jadi S1 dan S2 dan teman-teman dosen. Kita harus lihat dulu, bagaimana sih sebuah artikel atau tulisan itu di review. Tulisan atau artikel di review, itu kalau kita merujuk dari beberapa jurnal, baik di dalam maupun luar negeri. Itu biasanya yang pertama adalah, ya artikel is complete. Well organized, dan clearly written. Intinya, sederhananya ini kalau nomor 1 ini adalah sesuai template. Pertama, template dulu. Yang berikutnya, tata bahasa. Ringkas, fokus, dan nggak usah berbelit-belit, berputar-putar, sehingga tidak tajam. Kata kuncinya adalah scientific background. Scientific background tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Supri, nanti akan kita perdalam ya. Yang kedua adalah sesuai fokus, fokusnya kemana. Artinya, research topic, dia signifikan di dalam fieldnya atau di dalam ruang lingkupnya. Kalau misalnya Bapak Ibu di bidang, tadi ada yang di bidang kesehatan, keperawatan. Ya fokus saja di keperawatan. Keperawatan pun kalau kita urai itu akan banyak. Misalnya teknik, teknik mesin. Mesin misalnya kita bicara tentang metalurgi, atau kita bicara tentang konversi energi. Ya, kita bahas fokus di situ saja. Jangan melebar-melebar kemana-mana. Artinya juga kita harus melihat artikel itu, kemudian kita mau submit di mana. Submit di mana, ini juga lihat. Perhatikan fokus dan skupnya. Kalau misalnya bahasa, ya kita masukkan bahasa. Kalau kita tadi misalnya teknik mesin, dalam bidang konversi energi. Ya cari jurnal yang memang menerima artikel tentang konversi energi. Yang berikutnya adalah keterkaitan. Ada kaitan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Pak Supri bahwa positioning penelitian di antara penelitian lainnya, atau biasa kita sebut state of the art-nya ya. Apakah dia meneruskan? Apakah dia mengkonfirmasi? Atau dia mempertentangkan? Atau malah dia memperdalam dari penelitian yang kita mau ajukan, atau yang kita mau tulis sebagai artikel. Yang berikutnya adalah research problem-nya. Masalah, artinya kesenjangannya jelas, pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya jelas, dan disampaikan nggak di situ. Baik tersurat maupun tersirat. Karena banyak artikel-artikel atau reviewer-reviewer, editor, itu nggak mensyaratkan adanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tapi dia harus clear masalah itu. Nah, ini kendala bahasa. Kendala bahasa ini kadang-kadang menjadi hal yang sederhana, tapi justru yang paling mengganjal. Misal begini, kita mau cari tahu ada bahan yang diproduksi masal sebagai pengganti bahan bakar. Sampaikan bahwa bahan itu kita asumsikan, atau kita hipotesiskan, bukan asumsikan ya, kita hipotesiskan bahwa bahan itu ada, dan kita punya. Nah, sampaikan data-datanya, sampaikan bahan-bahannya apa saja, dasarnya apa, bukti ilmiahnya mana, datanya, dan manfaatnya nanti ke depan seperti apa. Nah, di sini riset pelagum dia harus memang benar-benar berkontribusi ya, terhadap ilmu yang akan kita ini. Yang kelima, metode, tadi sudah dibahas, metodenya harus relevan dan sesuai. Jadi, analisisnya juga harus relevan, kemudian hasil penelitian dijabarkan, menjawab pertanyaan penelitian, jangan sampai ketika kita nulis hasil, tapi kita nggak ada pertanyaan penelitiannya. Dan yang paling penting, pembahasan dan diskusi tadi yang sudah dijabarkan ya. Kesimpulannya jelas, yang ke-9, ada bukti, dan yang lebih penting ada novelty tadi. Ada sesuatu yang baru. Nah, kira-kira secara teknis, inilah yang biasa direview oleh reviewer. Ini teknis ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwa yang namanya teknis, pasti dia umumnya tertulis. Dan dia ada juklaknya. Biasanya sebelah kanannya, kalau artikel ini ya, misalnya ini sebuah urutan, di sebelah kanannya biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa dinilai masing-masing poinnya. Biasanya sih 5. Kalau dia di atas 3, di atas 3 biasanya diperbaiki, tapi kemungkinan akan di-accept. Kalau dia di atas 4, biasanya minor. Bahkan tanpa revisi. Artinya dari mulai atas sesuai template, kemudian bahasanya jelas. Tadi kalau misalnya jurnal tersebut membutuhkan bahasa Indonesia, ya masukkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Tapi seperti biasa, ada teknis, ada faktor non-teknis. Nah, ini biasanya, biasanya ini adanya di editor. Sebelum artikel itu masuk atau diberikan ke reviewer. Yang pertama, dilihat oleh editor, itu citation atau kutipan di jurnal tersebut. Artikel kita, kita submit ke jurnal, misalnya di sini jurnal pensil, pendidikan teknik sipil. Kita masuk, submit ke jurnal pensil. Biasanya editor lihat, mengutip nggak artikel jurnal pensil yang sebelumnya? Ini non-teknis, Bapak Ibu. Tapi, alangkah baiknya, semi-wajib lah, kalau saya bilang itu semi-wajib, untuk dilakukan. Barang satu artikel, lebih bagus tiga artikel, yang terkait dan relevan. Terkait di sini, misalnya kita bicara tentang, kalau pensil pendidikan teknik sipil, misalnya kita bicara tentang media pembelajaran. Media pembelajaran animasi. Yang terkait itu, terkait ya, ada pembahasan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran. Tapi yang relevan adalah, media pembelajaran yang sama dengan kita. Tapi mungkin di tempat berbeda, di kelas berbeda, di materi yang berbeda. Jadi, bukan wajib, tapi disarankan keras. Disarankan keras, kalau kita mau men-submit di salah satu jurnal, kutiplah salah satu artikel yang ada di jurnal tersebut. Yang berikutnya adalah, tadi sudah disinggung oleh, Bu Dekan, bahwa, Bu Suatun, bahwa, penggunaan software citation, itu menjadi penting sekarang. Bahkan, banyak artikel, terutama Sinta 2, itu nggak mau terima. Nggak mau terima artikel, kalau tidak menggunakan software citation. Baik itu Mendele, E-Note, dan lain sebagainya ya. Banyaklah. Yang ketiga, jumlah daftar pustaka. Jumlah daftar pustaka, itu yang dilihat oleh editor, minimum itu 25, di mana 80 persennya, atau 20 artikelnya adalah jurnal. Nah, dari 20 itu, minimum 1 sampai 3 adalah artikel yang ada di jurnal tersebut. Lalu, kerapihan dari penyusunan daftar pustaka. Lihat susunan katanya. Kadang kan kita memasukkan ke dalam Mendele, ke dalam Mendele itu huruf besar semua, atau huruf kecil semua. Itu lengkapi. Kemudian, nggak masuk doinya. Kadang-kadang juga autornya namanya berubah, atau judulnya berubah. Nama jurnalnya juga berubah. Kolumenya, halamannya, doinya, dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, isi manual. Saya sarankan isi manual. Karena ketika nanti kita mulai menyusun daftar pustaka secara otomatis, menggunakan software citation ini, yang biasa kalau kami di UNG memang menggunakan Mendele, menggunakan Mendele ini, ini jadi nggak, kalau dibilang itu nggak berantakan. Jadi rapi. Yang keempat, jumlah artikel. Jumlah artikel minimal kutipan 70 sampai 80 persen adalah jurnal, bukan proceeding. Bukan blog. Apalagi ya. Atau makalah yang belum diterbitkan. Dan publisernya yang jelas, yang clear gitu ya. Yang kelima, itu artikel yang dikutip, yang di dalam data pustaka, dan yang di dalam batang tubuh itu, itu terindeks Sinta, Skopus, atau Woska? Kalau dia nggak terindeks, biasanya itu, kalau editor itu, berapa yang nggak terindeks, berapa yang terindeks. Kalau yang terindeks itu lebih banyak, daripada yang tidak terindeks, misalnya Sinta gitu, itu biasanya masih lolos. Tapi kalau udah Sinta dua, umumnya mintanya 90 persen harus terindeks Sinta, Skopus, atau Wos. Ini yang perlu diperhatikan dari sisi non-teknis. Yang terakhir, itu plagiasi dan lampiran. Tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk caranya mengakali, atau caranya solusi untuk plagiasinya rendah? Nah, kebetulan saya juga editor dan reviewer di beberapa jurnal, bahwa kalau untuk meminimalisasi plagiasi, sampai kita tekan sampai di bawah 20 persen, itu kata kuncinya sebenarnya parafrase. Parafrase, tadi sudah sedikit kita disinggung juga oleh Pak Supri, bahwa dari 3, 4, 5 lembar halaman, kita buat jadi satu kalimat atau satu paragraf. Itu ya, itu parafrase. Dan ini juga banyak ditanyakan, sebelum kegiatan ini berlangsung, banyak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama S1, baik di dalam Jakarta maupun di luar Jakarta, bahwa, Pak, tips dong Pak, trik untuk parafrase gimana. Dan yang terakhir adalah lampiran. Untuk mahasiswa S1 dan S2, kadang mahasiswa S2 masih ada, kadang lupa untuk melampirkan dokumen terkait, seperti instrumen, data mentah, maupun analisa datanya. Karena begini, kadangkala, reviewer itu nggak dicantumkan, analisa datanya nggak terlalu penting, asal di lampirannya ada. Nggak dilampirkan bagaimana teknik samplingnya, nggak terlalu penting. Yang penting di lampiran ada. Kadangkala begitu. Ada artikel apa, reviewer-reviewer, terutama reviewer-reviewer yang di atas Sinta 3 ya, Sinta 2, Sinta 1, Skopus, dan lain sebagainya, kadang-kadang begitu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Lakukan tulis sekarang. Tulis ketika penelitian, atau skripsi, atau tesis, desertasi, atau hibah penelitian kita berlangsung. Jadi, dalam rangka menulis, bareng dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi kan umumnya tadi, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang nggak memungkinkan. Lalu bagaimana? Kalau seperti itu, berarti sekarang kumpulkan dulu artikel. Kumpulkan serta organisasikan artikel. Yang terkait tadi, yang terkait, kemudian yang relevan. Yang berikutnya, buat kerangkanya. Buat kerangkanya dulu. Artikel kita udah punya, buat kerangkanya dulu. Kita mau ngomong apa sih? Masa kalah sama YouTubers ya, Bapak Ibu ya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Bahwa, ya kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngomong misalnya tadi, konstruksi beton. Atau bahan campuran untuk memperkuat beton. Ya sudah, buat saja fokus di situ. Jangan kemana-mana. Udah, bikin strukturnya yang lengkap, fokus, dan kemudian jangan berbelit-belit. Straight to the point. Karena tadi, artikel biasanya nggak lebih dari 20 halaman. Bahkan di beberapa tempat, dia minta 5 halaman. Hanya 8 halaman. Terutama proceeding. Lalu, organisasikan. Kita udah mulai nulis-nulis-nulis, udah kerangkanya udah ada, organisasikan seluruh datanya dalam folder-folder. Kalau di komputer, folder-folder virtual. Kalau fisik, ya gunakan folder-foldernya. Lalu, kita mulai. Bagaimana nulis artikel? Nulis artikel, yang paling utama kan, sebenarnya latar belakang, dan hasil ya. Karena artikel itu hanya tiga bagian umumnya. Latar belakang, metode, hasil pembahasan, tambah juga diskusi. Latar belakang, kita lihat kesenjangannya. Research question tadi. Pertanyaan penelitian, apa yang mau kita cari solusinya, masalahnya seperti apa, cari solusinya seperti apa, dan positioning penelitian kita harus jelas. Apakah kita meneruskan, apakah kita memperdalam, atau bahkan kita mempertentangkan. Gitu ya. Nah, nanti kita akan mulai dengan contoh. Kemudian metode. Metode, jika kita pilihnya, korelasi tadi, seperti yang Pak Supli katakan, kita, korelasi itu kan, kalau dibilangnya kan, dia sudah patent ya. Alurnya itu sudah patent. Patentnya seperti itu. Misalnya dari mulai penyusunan instrumen, kemudian validasi instrumen, uji coba, ambil data, cari datanya, misalnya random sampling, lalu bagaimana kalau misalnya yang kualitatif, kualitatif atau misalnya R&D. Kalau dia memang merujuk pada satu metode tertentu, ya kemukakan metode apa. Misalnya ADDIY, itu misalnya, atau AD, 4D, kalau misalnya evaluasi program CIPP. Nah, A-nya apa, D-nya apa, D-nya apa, I-nya apa, E-nya apa, dan bagaimana kita melakukannya, secara ringkas, fokus, singkat ya, sampaikan. A-nya bagaimana, D-nya seperti apa, I dan E-nya. Kemudian sampel tadi. Ada beberapa reviewer atau editor yang enggak mempermasalahkan ditulis atau enggak sampelnya. Asal, ada di lampiran. Bahkan, di beberapa pengalaman saya, kata-kata sampel, instrumen, dan analisa data itu dicoret. Tapi, dicoret maksudnya di review ya, kena review ya. Tapi dia minta hanya langsung, misalnya, menggunakan UGT, ANAVA. Jadi enggak usah ditulis analisa datanya apa. Langsung saja ANAVA. Dengan ANAVA dua arah, dihasilkan begini. Instrumennya ini, misalnya, atau menggunakan tes atau non-tes. Dan yang paling penting, pembahasan. Pembahasan paparan hasil, dia bukan hanya sekedar deskripsi, apalagi menceritakan proses. Nah, jika memang itu ada tahapannya, tahapan itu yang harus diuraikan, dijabarkan. Jangan lupa, di dalam urayan-urayan itu harus diselipkan teori-teori atau rujukan-rujukan dari artikel lain, sehingga ternyata penelitian kita ini sejalan, atau bertentangan, atau memperdalam, tadi ya. Kemudian, kemudian relevansinya juga jelas, akibat adanya tadi kita bermain dengan artikel-artikel sedikit-sedikit dimasukkan, kemudian, oh ini, misalnya, misalnya, media pembelajaran tadi animasi. Media pembelajaran animasi. Ternyata ada penelitian lain yang mengatakan bahwa penelitian animasi memang, memang dapat, dapat digunakan untuk mata kuliah-mata kuliah yang misalnya objeknya abstrak, seperti fisika, gaya, itu kan abstrak. Atau misalnya yang kaitannya dengan keselamatan manusia. Bidang kesehatan, misalnya. Berarti kan harus ada benar-benar virtual reality-nya dulu, misalnya, atau animasinya dulu. Kemudian, rekomendasi. Apa yang kita rekomendasikan? Kalau kita, misalnya, penelitian ini nggak bermanfaat, saya jamin langsung auto-reject. Karena pasti yang dilihat manfaatnya terlebih dahulu. Selain tadi yang faktor-faktor teknis dan non-teknis. Dan, selain manfaat, juga perbedaannya apa? Jadi, di dalam menulis artikel, kita wajib memiliki keberanian untuk berbeda. Nah, ini salah satu atau salah dua mungkin ya. Contoh dari template. Templatenya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Supri, bahwa di sini ada abstraknya, abstrak berapa kata, dalam bahasa apa, misalnya itu akan di, ini kan, abstrak hanya. Kalaupun misalnya dia menggunakan paragraf, paragraf itu paling banyak umumnya tiga. Masalah, metode, hasil. Kalaupun dia bentuknya panjang semacam ini, semacam ini, biasanya juga terbagi dari tiga, tiga bagian besar. Hanya tujuan, kemudian metode, hasil. Itu saja. Dan keyword, jangan lupa, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya artikel kita benar-benar diperhitungkan, dibaca, dan kemudian ketika ada orang yang membutuhkan, bisa kepanggil di Google Scholar, diindexing Sinta, research gate, atau kalau misalnya sudah terindex WOS atau Skopus, ya diindex Skopus dan WOS. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dia pasti dimulai dengan pendahuluan, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini ada sedikit materi insert, bagaimana tadi, cara mengakalin atau membuat minim dari persentase plagiasi. Ini sebenarnya titipan dari mahasiswa S1, pertanyaan, bagaimana paraferase dilakukan? Pertama, kita harus wajib membaca keseluruhan atau wajib membaca keseluruhan atau sebagian yang dianggap penting dari sebuah artikel yang akan diparaferase. Contoh yang paling sederhana untuk paraferase ini, kata kuncinya adalah kalimat majemuk. Bapak, Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa pasti sudah tahu ya, sudah belajar tentang kalimat majemuk. Nah, kita baca dulu dan kita ambilin seharinya. Pertama, misalnya, ini sederhana sekali dan ini biasanya ada di abstrak. Ini ada di abstrak. Media pembelajaran animasi meningkatkan hasil belajar siswa SMKN pada kondisi A. Itu di artikel pertama. Di artikel kedua, meningkatkan belajar juga, tapi di SMK swasta. Pada kondisi B. Yang ketiga, ternyata itu berseberangan dengan yang atas. Kurang meningkatkan hasil belajar di SMK negeri juga, tapi pada kondisi C. Yang keempat, media pembelajaran animasi kurang juga, tapi di swasta pada kondisi D. Nah, kalimat-kalimat sepacam ini kita akan bisa dapat ketika kita sudah membaca. Tapi kalau khusus kalimat-kalimat ini, ini ada di abstrak biasanya. Kalau misalnya mau gampang, ya baca abstraknya, pasti tahu. Hasilnya begini. Kan bisa langsung kita para-parasir jadi satu paragraf. Paragraf menggunakan kalimat majemuk, kira-kira seperti ini bentuknya. Media pembelajaran animasi dapat meningkatkan hasil belajar baik yang berada di siswa negeri maupun swasta. Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang kurang meningkatkan hasil belajar baik di negeri maupun swasta. Artinya, di terakhir, di kalimat terakhir, kita membuat konklusi, kita membuat sintesis. Artinya, media pembelajaran animasi dapat menunjukkan hasil yang berbeda tergantung situasi kondisinya. Lalu, kenapa kita mempertentangkan ada yang pro, ada yang kontra? Kenapa? Supaya begini, supaya ini kan artikel ini kan sebenarnya kan sudah jadi ya, skripsi atau tesis atau penelitian sudah jadi, baru kemudian tulis artikel. Tapi yang paling penting adalah kita memberitahu kepada reviewer atau editor bahwa sebenarnya kita objektif, hasilnya nggak melulu, harus berhasil. artinya kalau dia suatu saat itu nggak berhasil, nggak berhasil, ada pendukungnya, ada bolonya. Itu paling pentingnya di situ. Makanya ada yang pro, ada yang kontra. Itu bagusnya. Walaupun misalnya sudah kelihatan misalnya ini berhasil. Next, cara teknis. Latar belakang, teknisnya gimana? Tadi sudah masalah, kemudian research question, posisi penelitian di antara penelitian lainnya. Masalah kesenjangan, harus ada kajian literaturnya. Kajian literatur. Makanya di latar belakang itu biasanya gabungan antara bab 1 dan bab 2 di dalam tesis maupun skripsi. Gabungan bab 1 dan bab 2 yang segitu tebalnya menjadi hanya misalnya dua halaman. Nah, ini pentingnya tadi parafrase. Maka, di dalam kesenjangan itu juga muncul biasanya pertanyaan atau hipotesis. Yang sekaligus di akhir biasanya juga memunculkan yang namanya posisi penelitian atau state of the art. Nah, ini salah satu contoh Bapak-Ibu bisa lihat. Kemudian juga PPT-nya atau PDF-nya bisa di-share panitia ke kawan-kawan. Supaya sedikit kita pelatihan benar-benar bahwa ini contohnya seperti ini. Ini penelitian, kebetulan penelitian terakhir saya bersama mahasiswa. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Supri kalau idealnya memang mahasiswa nama pertama. Tapi, kalau misalnya dosennya butuh, gimana? Dosennya butuh. Kita sebagai dosen maka harus mempunyai payung penelitian. Payung penelitian. Penelitian yang untuk skripsi mahasiswa kita majukan dengan nama pertama mahasiswa. Dengan pertama mahasiswa pada misalnya proceeding nasional atau jurnal nasional. Nah, penelitian berikutnya yang merupakan payung penelitian kita masuk pada jurnal Sinta 2. Dan ini juga memasukkan nama mahasiswa karena data-datanya sebagian merupakan data-data lanjutan dari punya si mahasiswa. Nah, ini salah satunya. Ini mahasiswa S1 S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ FTUNJ yang publish di jurnal Sinta 2 setelah dia publish di jurnal atau di artikel di proceeding lokal atau nasional. Nah, kita lihat di sini. Dia langsung direct ke pembelajaran campuran karena kita bicara tentang e-module di sini. Karena e-module itu kan kaitannya dengan pembelajaran campuran atau blended dan returning. Kita bicara tentang pembelajaran campuran lalu masuk ke e-module e-module manfaat e-module kelebihannya langsung state of the art bagaimana positioningnya. ternyata memang modulnya sudah ada tapi modul sifatnya cetak dan tidak komprehensif tidak memenuhi syarat modul yang ada dan itu ditemukan atau ada datanya di penelitian sebelumnya dari si mahasiswa yang bersangkutan juga. Artinya ini kolaborasi antara mahasiswa saya sebagai dosen kependidikan dan metode penelitian dan Bu Lenggo Gini sebagai dosen RAB pada waktu itu. Next, kita masuk ke metode. Tadi sudah sedikit diulas ya bahwa harus dipilih dan kemudian kalau misalnya dia R&D ini kebetulan R&D contohnya modelnya apa harus dijelaskan. Kadangkala reviewer atau editor juga tidak harus disampaikan secara tersurat apa yang menjadi metodenya tapi dengan R&D sudah jelas kemudian modelnya sudah jelas contohnya kira-kira seperti ini metode penelitiannya langsung R&D rujukannya ke siapa lalu dilakukan di mana kapan dan bagaimana ukurannya karena ini hanya sampai pada develop level 1 poin 1 bisa di zoom mungkin disini ya nah validasi model oleh ahli jadi penelitian ini nggak langsung sampai empat-empatnya nggak langsung sampai define design develop maupun deciminate dia hanya sampai validasi model sampai validasi model bisa publish di Sinta 2 artinya punya mahasiswa baik itu S1 maupun apalagi S2 S1 sebenarnya layak asal tadi kita punya payung penelitian dan semua yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun dosen sudah tersedia nah disini langsung kita apa sih ukurannya kemudian validasinya untuk nah ini kan analisis tapi nggak disebut analisis untuk mengukur tingkat konsistensi dari para ahli digunakan formula icon ini kan analisis sebenarnya tapi dicoret nih tulisan teknik analisis data ini menggunakan nggak nggak di restui oleh reviewer gitu yang berikutnya adalah yang paling penting pembahasan pembahasan tadi poinnya adalah deskripsinya peparannya kemudian relevansinya antara teori yang sudah kita ajukan sebelumnya di bab 1 atau di latar belakang kemudian rekomendasinya apa manfaat dan novelty ini salah satu contoh hasil penelitian pada tahap define langsung jelas arahnya seperti apa kemudian langsung design design develop dan tidak perlu juga tidak mesti juga harus misalnya define blablabla kemudian design blablabla bisa aja define langsung design lalu dikasih tahu di belakangnya bahwa di atas tahapan define dan design yang terakhir adalah develop karena kita mentok pembatasannya dibatasi R&D-nya dibatasi hanya sampai develop level 1 misalnya ya sudah kasih tahu bahwa tadi pengembangan adanya design produk awal kemudian validasi ahli instruksional dari siapa yang dilibatkan dosen TP kalau misalnya kita tidak memungkinkan menulis nama yang bersangkutan nama yang bersangkutan kita tulis di lampiran dan di lampiran itu kita submit berikut dengan artikel yang mau kita publish dan biasanya itu dibaca oke gak ada masalah dan gak gak ditampilkan yang berikutnya kan adalah novelty nah ini cara yang paling sederhana atau paling simple untuk menunjukkan novelty sebelum desain sebelum sesudah ini kan novelty-nya jelas bahwa sederhana memang novelty-nya sederhana dan novelty-nya gak perlu yang jelimet-jelimet karena hanya baru sampai sinta 2 ya baru sampai sinta 2 biasanya juga dia belum benar-benar jadi uji coba kelas kecil maupun kelas besar gitu nah nanti kalau udah kelas kecil kelas besar skala besar skala nasional nah itu bukan sinta 2 lagi sinta 1 dan skopus misalnya dan kalau skalanya internasional itu akan lebih naik lagi queue-nya kita batasi hanya skala nasional sinta 2 novelty ya hanya bagian sebelum dan sesudah misalnya ini nah ini kan jelas yang ini text dominannya yang sini sudah ada hyperlink menuju video pembelajaran artinya sudah memenuhi syarat konten konten pembelajaran pengembangan konten pembelajaran yang terdiri dari hyperlink kemudian ada ppt-nya kemudian ada videonya ada animasinya ada text-nya dan lain sebagainya yang berikutnya adalah pembahasan ini yang yang seringkali seringkali kita saya juga masih kadang-kadang seringkali ada loss gitu ya bahwa pembahasan itu harus relate dengan apa yang kita sampaikan di latar belakang relate makanya untuk artikel yang relevan itu dalam tanda putih dihemat-hemat untuk di bab 1 dan apa sorry untuk di latar belakang dan untuk di pembahasan jangan semua dicurahkan di bab 1 atau di latar belakang karena pentingnya ini untuk mengkonfirmasi baik yang di latar belakang maupun yang di pembahasan untuk mengkonfirmasi bahwa penelitian kita ini misalnya oke bisa melanjutkan gitu ya jadi begini nah ini misalnya hasil selaras dengan penelitian rekomendasi or Scott yang menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dalam pelatihan vokasi memerlukan modul yang jelas targetnya dan fokusnya pada kompetensi yang sesuai sehingga pengujian yang berkelanjutan dapat tercapai nah ini kan pernyataan-pernyataan selara senada atau bertentangan ini penting memasukkan citation atau memasukkan kutipan oke dan yang terakhir itu biasanya reference reference untuk Sinta 2 ini kebetulan kemarin terambil ada 4 buku 8 artikel skopus 25 artikel nasional yang tidak terindek Sinta kalau gak salah hanya 5 20-nya terindek Sinta dan kalau Bapak Ibu misalnya mau lihat artikel ini artikel ini ada di jurnal ilmu pendidikan mohon maaf itu tadi kalau misalnya bahasanya agak-agak berantakan karena awalnya bahasanya bahasa Inggris kemudian saya translate ke Indonesia oke terima kasih dari saya cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat ya karena memang sudah juur juga bila tofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh